Al-Fatihah Kemudian menisbatkan segala pujian dan sanjungan Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata Ini adalah inti dari penghambaan diri yang sesungguhnya Coba lihat Seperti fa'idah yang diterangkan oleh Imam Ibn Khayyim Dalam kitab Al-Wabilu Sayyid Minal Kalimit Tayyid Di dalam Sayyidul Istighfar Penghulunya Istighfar Yang disyariatkan kita baca Termasuk zikir pagi dan petang Istighfar ini ternyata memiliki Keutamaan yang sangat tinggi Karena di dalamnya terdapat kalimat Abu ulaka binikmatika alaiya Wa abu ubi dhambi Ya Allah Abu ulaka binikmatika alaiya Aku mengakui kepadamu Atas besarnya limpahan Nikmat dan kebaikan yang kamu turunkan Kepadaku Yang engkau turunkan kepadaku Wa abu ubi dhambi Dan aku mengakui dosa-dosaku Kekurangan-kekuranganku Inilah hakikat makna ubudiya Ketika manusia itu bisa mewujudkan Sikap merendahkan dirinya Dan mengagungkan Meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika itu dia telah Sikap merendahkan dirinya Sikap merendahkan dirinya